Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa seorang pelaku penusukan karyawan sebuah perusahaan di Kabupaten Oki, Babak Belur dihajar warga saat tertangkap di Pasar 16 Ilir, Palembang. Pelaku kemudian diamankan ke pos keamanan pasar. Aksi warga yang hendak menghakimi seorang pelaku yang diduga copet di Pasar 16 Ilir, Palembang ini sempat terekam video amatir warga minggu sore kemarin. Beruntung ada seorang warga cepat mengamankan ke dalam pos keamanan pasar. Pelaku diketahui bernama Doris, warga desa Karang Agung Kabupaten Musi Banyu Asin ini mengaku kalau dirinya bukan copet atau jamret. Pelaku menyatakan lari karena baru menusuk seorang karyawan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Oki. Pelaku menyatakan penusukan terjadi karena tak terima anaknya ditegur korban saat bersepeda motor dengan kecepatan tinggi. Pelaku dan korban pun sempat terlibat pertengkaran hingga berakhir dengan penusukan. Rusli salah satu warga menyatakan mengamankan pelaku dari ambukan warga. Menurut Rusli, pelaku yang ditangkap warga bukanlah copet. Yang tadi saya takutnya masak karena tadi dianggapkan jamret. Makanya saya amankan tadi. Akibat perbuatannya, pelaku harus mendekam di sel tahanan Mapolda, Sumatera Selatan untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Hingga saat ini korban penusukan EDI Ari masih dalam perawatan medis rumah sakit di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dari Palembang, Buntur Yansyah, AINews, Melaporkan. Dari Palembang, Buntur Yansyah, AINews, Melaporkan.